Hari ini saya akan menjelaskan mengenai berita yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tentang seorang ibu berumur 69 tahun dengan alamat di Jalan Suiknyo, Pontianak. Ibu ini sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret tahun 2020 di Rumah Sakit Sudarso, Pontianak. Nah, riwayatnya, tanggal 13 Maret ibu ini mulai demam, batuk, dan sesak nafas. Berobat, pergi berobat, kemudian pada tanggal 20 Maret tidak ada perubahan, sehingga ibu ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudarso di Pontianak dan dimasuk dalam kriteria pasien dalam pengawasan. Dinas Kesehatan melakukan pengambilan sampel spesimen nasofaring terhadap almarhumah, kemudian dikirim ke Jakarta. Pada tanggal 21 Maret, almarhumah meninggal dunia. Karena hasil laboratorium belum keluar, keluarga bersikeras atau memaksa untuk memandikan almarhum di rumah. Permintaan disetujui dengan syarat bahwa memandikan jenazah di bawah supervisi dari Rumah Sakit Dr. Sudarso dan harus memakai APD lengkap serta menggunakan cairan pembunuh virus yaitu klorin. Jenazah dibungkus plastik dari Rumah Sakit kemudian dibawa ke rumah almarhumah untuk dimandikan. Ada dua orang anak almarhumah yang ikut memandikan dengan satu orang petugas Fardu Kifaya. Ketiga orang ini memakai APD lengkap dengan memandikan menggunakan cairan klorin yaitu cairan pembunuh virus. APD lengkap yang dipersarakan sesuai protak mereka gunakan pada saat memandikan dan memang di bawah supervisi petugas pengendalian dan penjagaan infeksi dari Rumah Sakit Dr. Sudarso. Setelah memandikan jenazah, tempat memandikan jenazah kemudian juga disiram dengan cairan klorin ini. Jenazah kemudian dikafani dan dimasukkan ke dalam plastik kemudian dimasukkan ke dalam peti kemudian disolatkan di surau di depan Rumah Almarhumah. Selanjutnya, di pemakaman, peti dibuka untuk memberikan tanah untuk mengganjal jenazah. Kemudian peti ditutup kembali, lalu ditimbun dengan tanah. Pada tanggal 29 Maret 2020, hasil laboratorium keluar dengan hasil kasus konfirmasi COVID-19 atau positif COVID-19. Terhadap hasil tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah melakukan proses disinfektan terhadap lingkungan di sekitar Rumah Almarhumah dan dua gang di sisi kiri dan kanan gang tempat Almarhumah tinggal. Dinas Kesehatan Kota juga telah melakukan pemeriksaan rapid test terhadap 21 orang kontak erat, yaitu anak Almarhumah, petugas pemakaman dan yang hadir pada saat proses pemandian dan penguburan jenazah. Pemeriksaan ini tadi, hari ini dilakukan. Hasil terhadap pemeriksaan rapid test 21 orang kontak erat ini dinyatakan negatif. Jadi, 21 orang kontak erat ini, hasil pemeriksaan rapid testnya negatif. Namun, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota tetap akan melakukan pemeriksaan kembali setelah 7 hari pemeriksaan yang pertama. Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi terus melacak siapa saja yang kontak erat dengan Almarhumah baik pada saat proses pemandian dan pemakaman jenazah maupun yang kontak dengan Almarhumah selama 14 hari sebelum Almarhumah sakit. Jadi, Almarhumah sakit 13 Maret 2010. 14 hari sebelumnya itu di sekitar tanggal 29 Februari dan 1 Maret. Bagi anggota masyarakat yang merasa kontak erat dengan Almarhumah maka diharapkan dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian akan kami lakukan pemeriksaan kesehatan dan akan dites dengan rapid test COVID-19. Masyarakat yang kontak dapat menghubungi WhatsApp posko COVID-19 di nomor 0812-92-119-119. Dengan adanya kasus ini, saya mengharapkan masyarakat tidak panik. Jadi, kalau memang ada nanti yang kontak erat silakan menghubungi Dinas Kesehatan Kota Pontianak maupun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan masyarakat tetap tinggal di rumah tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Saya juga mengharapkan agar masyarakat rajin melakukan cuci tangan makan makanan yang bergizi diet seimbang banyak makan buah dan sayur istirahat yang cukup olahraga yang cukup di halaman rumah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.